selamat menikmati masalah bagaimana ketika balok digerakkan ya misalnya dia berada di posisi ini berada di atas lantai dengan koefisien gesek mu K kemudian dia memiliki masa M sehingga dia memiliki gravitasi MG dan normal N karena ada gesekan maka kalau dia awalnya bergerak ke kanan dengan kecepatan awal misalnya V0 ini gerakan awalnya maka dia akan mengalami gesekan ke kiri gesekan kinetik yang kita simpulkan F kecil maka kita bisa mencari misalnya ketika pada jarak D setelah si balok menempuh jarak D kita ingin bertanya berapa kecepatannya setelah sampai di titik ini maka kita bisa langsung mencarinya dengan konsep hukum Newton dan insya Allah ada adik sudah pandai semua dalam menerapkan hukum Newton dalam masalah ini namun sekarang ke Andi ingin membahas bagaimana jika kita menggunakan konsep usaha nah konsep usaha gaya total yang bekerja pada balok tersebut adalah perubahan energi kinetik maka kita katakan energi kinetik akhir yaitu energi kinetik di titik ini misalnya titik B dan ini titik A energi kinetik di titik B dikurangi energi kinetik di titik A nah gaya total apa gaya total yang bekerja pada balok ini maka kita jabarkan sebanyak gayanya jadi gaya total adalah gaya akibat gaya normal gaya akibat gaya gravitasi dan gaya usaha akibat usaha akibat gaya normal usaha akibat gaya gravitasi dan usaha akibat gaya gesek sama dengan energi kinetik di B ini yang ingin kita cari dengan mengetahui energi kinetik di B kita bisa mengetahui kecepatan di B kemudian energi kinetik di A kita tahu setengah M V0 kuadrat oke nah sekarang gaya normal arahnya ke atas sedangkan perpindahannya arahnya ke kanan maka gaya normal tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap gerakan benda sepanjang jarak D ini begitu juga Mg bagaimana dengan gaya gesek nah gaya gesek karena arahnya ke kiri berlawanan arah dengan perpindahan balok maka dia nilainya negatif dan dia besarnya adalah F kalikan jarak tempuhnya kalikan perpindahannya ini sama dengan ini yang ingin kita cari dan ini kita tinggal tuliskan ulang nah sekarang F itu adalah kita tahu F adalah mu K kali N sedangkan N adalah Mg karena secara vertikal dia stabil maka F sama dengan mu K kali Mg kalau kita masukkan F sama dengan mu K kali Mg ke sini minus mu K kali Mg kali D sama dengan energi kinetik di B kurangi setengah M V0 kuadrat maka kita akan mendapatkan nilai energi kinetik di B sehingga kita akan bisa mendapatkan kecepatan si balok di titik B tersebut insyaallah ada adik bisa mencarinya sendiri bagaimana pernyataan untuk energi kinetik dan untuk kecepatannya jadi dengan menggunakan relasi antara usaha dan perubahan energi kinetik seperti ini ini adalah relasi yang fundamental yang sangat penting maka kita ternyata bisa juga menggunakan relasi ini untuk hal-hal yang bisa dicari dengan menggunakan hukum Newton jadi beginilah cara memanfaatkan mengaplikasikan relasi yang sangat penting ini ke persoalan sehari-hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh